Aku sering sih menggunakan perekam layar ini guys ya, wah ini mantep banget, udah terbaik di 2021 sekarang ini guys ya Disini tanpa wordpress, tanpa ngelag, ataupun juga tanpa watermark guys ya, wah intinya ini tanpa watermark Kalian bisa download melalui yang namanya google playstore ya guys ya, ataupun juga bisa lewat dari google ataupun chrome Nah untuk aplikasi perekam layar tersebut bernama Yo, halo guys, what's up guys, welcome back to my youtube channel ngurah darah tutorial Oke guys ya, di video kali ini aku bakalan bikin konten tutorial lagi guys ya, seperti biasa di pengguna HP Oppo A37F yang kalian request ini guys ya Nah yaitu cara merekam layar di HP Oppo A37F supaya gak nge-lag patah-patah ataupun forklos nih guys ya Ini juga request dari kalian semua atau komentar dari kalian semua, nah untuk komen kalian itu seperti gini ya guys ya, biar kalian tau Oke, nah aku bakalan bikin kontennya, nah kalian harus simak aja guys ya, video ini sampai selesai Dan sebelum menonton video ini, saya harap jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share Agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo A37F ini guys ya Dan yang ingin bergabung atau yang ingin join di growe aku, kalian bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya Oke, nah disini singkat video aja, kita langsung masuk ke tutorial cara merekam layar di Oppo A37F Agar kalian tuh gak nge-lag patah-patah ataupun forklos ya guys ya Oke, let's go Nah guys ya, untuk disini aku sering sih menggunakan perekam layar ini guys ya Wah ini mantep banget, udah terbaik di 2021 sekarang ini guys ya Disini tanpa forklos, tanpa ngelag, ataupun juga tanpa watermark guys ya Wah intinya ini tanpa watermark, kalian bisa download melalui yang namanya Google Playstore ya guys ya Ataupun juga bisa lewat dari Google ataupun Chrome Nah, untuk aplikasi perekam layar tersebut bernama ADV Screen Recorder ya guys ya Yang sering aku bikin konten ini guys ya, konten-konten tutorial di Oppo A37F Aku ini guys ya, yaitu ADV Screen Recorder guys ya Kalian bisa download disana guys ya Nah, untuk keuntungan sendiri ini mantep banget ya guys ya Dari ADV Screen Recorder, nah disini kalian download terlebih dahulu Kalau udah download, kalian bisa buka aja langsung gini-gininya guys ya Aplikasinya guys ya Nah, untuk disini aku udah 2 guys ya Artinya aku udah bikin konten tutorial di P37F dengan menggunakan aplikasi ADV Screen Recorder ini guys ya Ini untuk hasilnya sendiri guys ya Nah, untuk settingannya terlebih lanjut ya guys ya Kalian klik aja ke titik 3 di pojok kanan atas ini Kalian klik ke menu settingan Di sini kalian bisa lihat sendiri guys ya Untuk settingan untuk ADV Screen Recorder di HP Oppo A37F Nah, untuk disini ada video setting Kalian bisa video resolusi kalian guys ya Untuk disini aku menggunakan 480p guys ya Atau juga dengan 854 x 8480 guys ya Kalian bisa ubah menjadi yaitu 720p Ataupun 1280x atau 720 guys ya Nah, untuk disini aku saranin Dan kalau kalian pengguna Oppo A37F atau api kita ini speknya udah rendah Kalian pakai aja yang namanya 480p guys ya Biar ruang penyimpanan kalian tuh gak habis guys ya Oke Untuk disini aku batalkan Dan untuk bitrate-nya sendiri Aku jadikan yaitu 4bps guys ya Kalian bisa ubah menjadi ke 8 guys ya Oke Boleh kalian bisa menurutin kayak aku settingan ini guys ya Disini juga video revision-nya Aku pakai auto guys ya Kalian bisa pakai gini guys ya Pakai lenspeak ataupun juga fortein guys ya Fortein Oke aku sih auto guys ya Oke Kalau udah Disini kalian batal dan kalian bisa recording guys ya Untuk recording-nya sendiri Kalian bisa pakai no audio juga Ataupun mikrofon guys ya Btw, kalau kalian klik aja no audio Berarti untuk audionya tersebut gak kedenger guys ya Hanya microphone aja gitu loh Ini Kalau untuk audionya kalian klik audionya otomatis microphone suara kalian itu enggak suara guys ya Atau gak berbunyi gitu sih Oke Untuk settingannya ini gini aja Oke Intinya kalian atur resolusi kalian guys ya Biar kagak ngelag sama sekali Untuk disini kalian bisa langsung pakai magic button officine ini Kalian bisa lihat sendiri Dia bakalan kelihatan kayak gini guys ya Logo yang dibulet disini guys ya Kayak apa namanya Tanah gitu guys ya Tanah berensi gitu guys ya Nah Kalau udah disini kalian bisa langsung record layar hp kalian Misalnya punya game Kayak apa sih Kalau bikin tutorial gitu guys ya Nah disini aku bakalan kasih aja langsung hasil dari adf screen recorder Disini aku bakalan main game prepare guys Si prepare mobile Legends ya Btw untuk game mobile Legends Besok aku upload yaitu Cara mata single lag saat bermain build Legends Untuk prepare nya Tunggu dulu guys ya Sabar Udah kemarin Oke Kita beralih ke game mobile Legends ya Oke Untuk hasilannya seperti gini guys ya Let's go I'll try not to drag you down First squad Now I have been slain You have slain an enemy Try not to drag you down You have slain an enemy I was born Try not to drag you down An enemy has been slain 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 Everything will come to an end Ha live Christya Felluit Let's proceed Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!